oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di menembus akar salam bonsai mania oke untuk kesempatan hari ini saya mau tanam bahan bonsai pusu ya pusu bulu lah ini dia yang mau saya tanam ada 4 bahan mas bro oke mas bro sebelum kita tanam kita proses ya pengurangan akar atau cabang-cabang yang kurang pas ya oke kita proses dulu mas bro nah untuk akar-akarnya yang kepanjangan kita potong ya nah seperti ini hal cabang yang berjajah seperti ini kita kurangi satu mas bro ya nah seperti ini ini kita kurangi juga yang ini nah yang ini kita pendekkan sedikit ya ini bisa cukup lah nah hingga yang satu sudah selesai ya yang satunya lagi kita proses juga yang ini terlalu banyak akar ini kita potong kepanjangan ya nah ini kita potong juga ya nah ini kayaknya kepanjangan ya kita potong segini saja nah ini kita potong ya nah ini yang salah perlu kita kurangi nah ini yang salah perlu kita kurangi oke oke tinggal yang dua ini mas bro nah ini juga terlalu banyak ya akarnya juga ada yang tinggi kita potong saja lah nah ini kita pendekkan saja nah ini kayaknya terlalu pendek ini ya oke ini kita buang saja camut nah ini kita habiskan saja nah ini kita habiskan saja biar terlihat batangnya ya nah ini kurang pendek ini atasnya tak pendek dan mati nah yang satunya ini kita pendekkan juga ya biar tidak tinggi-tinggi nah seperti ini gak lumayan lah ya oke tinggal yang agak lumayan ini mas bro kita proses juga ini ya nah kemungkinan besar ini sedikit yang dikurangi ya nah ini kita press dulu mas bro kemungkinan cara tanamnya seperti ini ya nah bagian atasnya ini nah bagian atasnya ini masih butuh dikurangi nih kayaknya yang tinggi ini ya kita potong segini saja oke sekarang tinggal proses tanamnya saja mas bro ya untuk tempat tanamnya saya masih menggunakan karung bekas ya nah untuk medianya saya menggunakan nah ini dia tanah saya campur sedikit sekam yang sudah lapuk mas bro oke mas bro sebenarnya untuk tanam bahan bonsai kusu bulu ini pakai tanah saja bisa ya pasir bisa dan bebas media ini mas bro oke mas bro langsung saja kita isi medianya ya nah cukup segini dulu baru kita tancapkan bahan bonsai nya oke kemungkinan cara tanam saya kemiringannya seperti ini ya oke kita simpul media oke sekarang tinggal proses pengikatannya saja mas bro nah fungsinya diikat itu biar dipindah-pindah itu mudah dan pohonnya ini tidak mudah goyang ya oke mas bro langsung saja kita ikat mas bro ya selamat menikmati 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 oke prosesnya yang ini sudah selesai mas bro ya nah seperti ini nah fungsinya diikat ini biar diangkat seperti ini enak ya walaupun diangkat pohonnya juga aman mas bro oke mas bro tinggal yang tiga kita proses juga oke nah kalau yang ini agak kecil-kecil ya memakai polypac sudah cukup mas bro nah kita isi media sedikit dulu baru kita tancapkan ya nah kalau untuk tanam yang kecil pakai polypac ini cukup cepat ya dan tidak ribet nah enaknya tanam di polypac itu prosesnya cukup cepat ya dan cukup sederhana juga oke kita proses yang satunya lagi nah ini sama ya masih menggunakan polypac nah kita isi media segini juga nah kemungkinan cara tanamnya kemiringannya seperti ini ya yang ini nah sudah selesai juga tinggal satu lagi tinggal satu lagi oke yang ini juga pakai polypac juga medro soalnya tinggalkannya cukup ini ya oke kita tancap dan seperti ini kemungkinan besar kemungkinan besar cara tanam saya pemiringannya juga seperti ini ya oke langsung saja kita tinggal media kemungkinan besar oke prosesnya sudah selesai mas bro caranya cukup sederhana ya kalau untuk tanam bahan bot sepo sebulu ini walaupun tak disungkup mudah sekali untuk tumbuh mas bro tapi saya sarankan disungkup saja mas bro biar pertumbuhannya lebih cepat ya oke mas bro ini tinggal proses penyiramannya saja oke langsung saja kita siram mas bro ya selamat menikmati oke mas bro seperti ini ya cara saya tanam bahan bot sepo sebulu nah untuk proses penyungkupannya di belakang saja ya nanti oke mas bro mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu ya semoga saja bermanfaat sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan oke mas bro terima kasih sudah mengikuti video saya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya dan sampai ketemu lagi video saya yang berikutnya terima kasih mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati